TITAH SAKRAL IBU Setiap kali berbelok ke gerbang pesantrenku, aku selalu enggan. Aku selalu butuh bermenit-menit untuk diam di dalam mobil dulu sampai hatiku tenang, lalu turun dari mobil dan masuk rumah dengan langkah berat. Kalau tidak ingat umi, rasanya aku ingin tinggal di kota lain, kalau perlu ke negara lain, daripada aku terus-terusan menghadapi sesuatu yang membosankan. Dia istriku, yang ku nikahi tanpa sedikitpun rasa cinta. Dia ada di kamarku sepanjang waktu, tidak pernah beranjak. 24 jam tanpa jeda dan tanpa sekat. Dia ada di depanku sepanjang siang dan malam. Aku tidak lagi punya sedikitpun waktu untuk menikmati kesendirianku. Dulu jaman mondok, setiap ku masuk ke rumah ini, kebahagiaanku selalu merletup. Bagiku, kasih sayang umi adalah candu. Saat aku kecil, umi adalah temanku bermain. Saat aku remaja, menjadi temanku diskusi. Saat aku dewasa, umi lah manutanku. Umiku adalah perempuan hebat, tegas sekaligus lembut. Kalau boleh jujur, pesantren kami bergebang pesat bukan sebab abah, tapi sebab tangan dingin umi. Abah banyak sekali mengisi kegiatan atau pengajian di luar dan jamaahnya memang banyak. Umi lah yang membuat santri kami dari waktu ke waktu semakin banyak. Umi adalah tipe wanita pembelajar. Apal Al-Quran sejak kecil, tapi tak pernah merasa puas dengan satu bidang ilmu. Umi sering tabarukan ke pesantren-pesantren tua lainnya. Umi berguru tafsir kepada kiai dan bunyai yang lebih mumpuni. Umi juga mengisi selawaktunya dengan membaca buku-buku tafsir. Pikiran umi selalu dipenuhi dengan ilmu-ilmu baru. Masakannya selalu kurindu. Pepes tongkol, sumi hitam, udang asam manis, dan sayur asam. Apalagi sambilnya. Semua tiada tandingan. Sejauh apapun aku pergi selalu ku ingat masakan umi. Soal ini Abah bahkan sempat protes. Mik, Biru kalau pulang Mondo gak usah dimasaki yang enak-enak gitu. Bikin dia males berangkat Mondo lagi. Biarlah dia tirakat. Buatkan masalah, Bah. Biru tidak seperti itu. Arai iki empan papan. Dia bisa membedakan kok bagaimana di pondok, bagaimana di rumah. Begitulah umiku. Selalu percaya padaku. Begitulah Abah. Selalu was-was dan cenderung tidak percaya padaku. Abah selalu takut aku tidak bisa meneruskan apa yang sudah susah payah dirintis leluhurku. Abah selalu khawatir aku tidak bisa meneladani moyangku. Dan meneruskan perjuangannya. Maka saat Abah memintaku kuliah di timur tengah, dengan tegas aku menolak. Abah kaget. Seumur hidupku aku tidak pernah menolak Abah terang-terangan begitu. Abah menundukku tidak mau memikirkan pesantren. Aku cuma bisa diam. Aku bukan tidak suka sekolah di timur tengah. Aku hanya tidak bisa berjauhan dengan Umi. Bukan sebab aku anak tunggal. Bukan. Tapi sebab cinta Umi begitu dalam. Aku tidak sanggup membayangkan Umi sakit sementara aku di negeri orang. Ku beranikan diri untuk bilang. Minta kuliah di Jogja. Abah seketika meradang. Umi yang jadi seseharan. Bukan jaluri, Mi. Anak kita itu cuma satu. Pondok gede nih semain nih. Iki pondok koran, Mi. Iki harusnya di timur tengah. Ini pun ngapun ten, Bah. Biarkan biru. Anak kita memang cuma satu. Tapi kelak kita akan punya mantu, Bah. Begitu jawab Umi. Umi selalu tahu hatiku. Beliau selalu membelahku. Bahkan untuk hal-hal yang sulit ku jelaskan kepada Abah. Tidak pernah sekalipun Umi mengecawakanku. Kalau aku sedang ada masalah, Aku selalu membenamkan kepalaku di bangkuannya. Umi akan terus mengaji sambil membelahi rambutku. Sampai aku tertidur. Rasanya damai sekali. Umi tetap melakukan itu walaupun aku sudah dewasa. Saat aku menjadi aktivis dan tahu kehidupan pergerakan begitu keras, Ditambah realitas sosial yang begitu carut-marut, Aku tetap sering membenamkan kepalaku di bangkuan Umi. Suara ngaji Umi adalah satu-satunya kedamaian ku. Maka setiap berjauhan dengan Umi, Lalu kedengar apapun soal ibu, Aku begitu sentimental karena terus teringat Umi. Novel Ibu Bunda karya Maksim Korki, Puisi Ibu karya Zawawi Imron, Lagu Ibu karya Iwan Fals, Lagu Bunda karya Meli Guslo, Semuanya membuatku mendadak ingin pulang dan bersimpu kepada Umi. Di antara kelembutan Umi ada satu ketegasan yang tidak bisa ku tawar, Walau misalnya aku menangis darah. Soal Alina, Nama ini ada dalam kehidupan Abah dan Umi seperti sebuah senjata kerama. Nama ini muncul saat Abah dan Umi butuh harapan baru. Mereka berdua membahas nama ini melebihi mereka membahas namaku. Alina, Putri Kiai Jabar, Tapi kedua orang tuaku membahasnya seperti darah daging mereka sendiri. Kadang, Ku dengar mereka berdebat soal jurusan apa sebaiknya Alina kuliah. Kadang ku dengar mereka saling bertukar pendapat, Dimana sebaiknya Alina pindah pesantren agar hafalannya semakin lancar. Tentu saja hubungan Abah dengan Kiai Jabar seperti Dwi Tunggal. Kedekatan mereka melebihi kedekatan Soekarno dan Hatta. Alina ini selalu mereka bahas seperti membahas kemerdekaan. Lai, Umi dalam beberapa hal setuju sama kamu. Tapi dalam beberapa hal lain juga setuju sama Abahmu. Kamu kuliah di Jogja, Atas izin Umi. Abah juga akhirnya setuju. Tapi iya, Leng, nak. Gak usah pacaran. Jodohmu sudah kami siapkan. Masih banyak waktu, Lih. Belajarlah mencintainya. Nasihat Umi menjelang aku berangkat ke Jogja. Sudah ratusan kali ku dengar nama Alina. Tapi aku tidak tertarik. Saat dia MTS dan Umi mengajakku hadir di wisudanya. Lalu dia naik panggung karena menerima sejumlah penghargaan. Di dalam hatiku tidak muncul rasa penasaran. Saat dia aliah lalu Abah, Umi sering mengajakku ke rumahnya. Untuk menghadiri haul kakeknya. Aku juga tetap tidak ingin lebih jauh mengenalnya. Aku selalu atuh dan berpikir semoga rencana konyol ini menguap bersama waktu. Aku pernah menatapnya dalam sebuah jamuan makan. Saat itu Umi menjemputnya dari pondok. Membawanya ke rumah. Tapi aku tetap tidak ingin dekat. Aku tahu dia cukup cantik. Pembawaannya santun dan kalem. Tapi aku lagi-lagi. Aku ingin berburu. Bukan sekedar memakan hasil buruan. Aku ingin berburu dan menikmati hasil buruanku sendiri. Bukan pemberian orang. Walau itu pemberian Umi ku sendiri. Saat aku kuliah. Umi makin gencar mendekatkan kami. Aku pernah diajak Umi menjenguknya di pesantren. Umi mengajaknya ke butik untuk membelikan mukena dan lain-lain. Tapi aku turun di tengah jalan dengan alasan harus lekas balik ke Cukce. Untuk mengawal aksi buruh. Di dunia pergerakan aku menemukan arti perjuangan. Aku senang mengajak kawan-kawanku melawan tirani. Aku juga menemukan kebebasan. Saat Alina wisudahataman, aku juga tidak bisa hadir. Aku enggan. Acara ini melibatkan keluargaku sekaligus keluarga besar kayak hijabar. Aku beralasan mengurus izin penerbit yang kudirikan. Waktu itu, saking bahagianya Umi mengajaknya Umroh. Aku tidak bisa mengantarnya. Aku ingin Alina tahu bahwa aku enggan. Agar dia sadar bahwa aku tidak menginginkannya. Tapi dia dan Umi tampak semakin akrab. Aku tidak tahu apa yang membuat Umi begitu sayang kepadanya. Kadang, aku bahkan jengah kalau perhatian Umi sudah melampaui batasnya. Saat mereka berdua datang dari Umroh, aku tetap tidak mau menjemput. Aku beralasan anda rapat penting yang menyangkut kafe yang kudirikan. Abah langsung di puncak murganya. Kau Umi tidak tahu manut abah. Kau tambah aduh seorang cita-cita yang menguang tuamu diwe. Apa gunanya awak membangun kafe itu? Mau semakin jauh dari tanggung jawab pesantren, ha? Kayak jabar sak keluargan jemput umikmu karo calon bojumu. Kau tidak mengenam. Terima mobilnya di panggung dan kopi. Aku cuma bisa diam. Aku memang tidak sepemikiran dengan abah. Tapi aku tidak pernah berani membantahnya. Maka, aku dan abah semakin berjarak. Aku makin tidak menyukai Alina. Abah makin tidak menyukai kafeku. Umik makin dekat dengan Alina. Umik begitu intens membahas pesantren dengan Alina. Sebelum menikah pun, aku tahu umik sangat mengandalkannya. Saat hari pernikahan ku tiba, tak seorang pun kawan yang ku beri undangan. Aku malu. Aku yang selalu berteriak lantang soal lawan penindasan, ternyata tidak bisa melawan perjudohanku sendiri. Aku begitu terhina. Aku yang setiap saat berteriak soal perjuangan hak asasi manusia. Ternyata tak bisa memperjuangkan hak asasi atas masa depanku sendiri. Tapi beberapa kawan dekatku tetap datang memberi support untuk proses akad nikah berjalan lancar. Untungnya akad nikah berjalan, untungnya proses akad nikah berjalan lancar. Tidak ada hambatan sedikit pun walau hatiku kacau balau. Aku tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian acara dengan lancar. Baik di rumah Kiai Jabar atau di rumahku sendiri. Aku bahkan bisa pura-pura romantis di pelaminan. Aku sudah gerah dan ingin lari tapi urung karena kulihat wajah umik begitu bahagia menaruh harap. Aku terpaksa bertahan menyalami ribuan tamu, membiarkan Alina menggamit lenganku. Ah, aku bahkan tidak memperhatikan dia cantik atau tidak. Yang kubayangkan adalah hari-hari kelam ada di depan mataku. Aku harus tinggal satu atap dengan perempuan yang tidak kucintai. Aku akan tercerabut dari akarku di pergerakan dan tenggelam dalam kesibukan mengurus pondok pesantren. Padahal jaringan di luar sudah ku bangun lama. Bisnis cafe dan usaha penerbitanku sudah mulai berjalan. Kemudian aku berpikir, aku akan menghadapi perempuan yang sama sekali baru, yang tidak tahu duniaku sebelum ini. Bisa saja ia seorang pengadu. Aku tak bisa bayangkan hidupku dipenuhi omelan-omelannya. Masih ditambah umiku, juga mertuaku. Maka saat ku masukin kamarku yang berubah menjadi kamar pengantin, seluruh kekesalan yang mengendap di dadaku, ku tumpahkan padanya. Yang kulihat pertama bukan kelopak-kelopak mawar di atas ranjang. Tapi poster Cigu, Farah, dan Kalmak yang entah dipindahkan kemana. Poster Gustur dan Bahashim dipindah ke ruang tengah. Lalu didingku dipenuhi kain sutra warna keemasan dengan bunga berwaroma menyengat di setiap sudut. Buku-buku kesayanganku pun yang lenyap, padahal biasanya tak pernah pergi dari mejaku. Novel Tetrarohi Pram, yang sudah bertahun-tahun di mejaku sampai berdebu, kini lenyap dikantifas besar dengan serumpun bunga sedap malam. Aku tidak tahu kemana perginya buku Arok Dedes, nyanyi sunyi seorang bisu, Tuhan tidak perlu dibela, dan semua buku karya Paulo Cielho. Aku punya ratusan buku dirak, tapi buku-buku ini tak pernah jauh dariku. Tapi tiba-tiba, lenyap tanpa izinku. Hari itu aku tahu, kemerdekaanku sudah berakhir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.